Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Tak bisa berkutik ini fakta penangkapan Pergian Palika ayah ikut ditangkap Diledek bebas bohongan Setelah kurang beberapa hari Akhirnya polisi menangkap Youtuber Pergian Palika seolah tak jelas Belum ditangkap polisi bahkan Pergian Palika masih sempat melakukan prank Di instagramnya Dalam pelariannya melalui instagram Pergian Palika sempat membuat video permohonan maaf Yang ternyata bohong Penangkapan perihasaan Bandung ini menjadi kabar gembira Bagi masyarakat sebab aksi tak terpuji Pergian sudah membuat banyak orang geram Pasalnya ia dan dua orang temannya Tengah melakukan tipuan kepada sejumlah Transgender pada Jumat lalu Pergian Palika ditangkap polisi di tol Jakarta Merat pada Jumat ini hari Hal tersebut dimulakan oleh KD Tunggu Mas Polnojabat Kombe Sabtono Erlangga Saat dikonfirmasi Pasat reskrim Paul Restabes Bandung AKB Pegali Indra Giri mengatakan Semua pelaku prank sempat Pasampas sudah diamankan Sebelumnya Tunggu Bagus sudah menyerahkan diri Selanjutnya ada Pergian dan Aidil yang sudah ditangkap Peran Jamaludin terangkap Saat polisi sedang memburu Pergian dengan membuntuti kendaraan Serdan Pergian Serdan Pergian sendiri sudah disita dan diamankan di Bogor Sebelumnya video di kanal Youtube Pergian dihapus Konten itu menampilkan Pergian Palika Tunggu Bagus dan Aidil Pergian menyebut niat mereka ingin memberi bantuan sembokong pada Transgender Tiga pria itu di keliling kota Bandung mencari Transgender Dan tampak tiga pria itu memberikan dus pada dua orang Ketiga pria yang memberikan pinggisan tersebut Lalu pergi dan tertawa puas Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa lagi